A.D.Y. Sekretaris Komisi 2 DPRD Batam dan teman wanitanya NS hanya bisa tertunduk lesu saat anggota Subnit 2 Sat Narkoba Porista Barelang menggiringnya. Keduanya terlihat tenang saat dihadirkan saat konferensi pers. Kedua pelaku ditangkap saat berada di kamar hotel. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 0,68 gram narkoba jenis sabu yang diduga hendak digunakan keduanya. Menurut kasat narkoba Porista Barelang, Kompol Luli Febrianta, dari hasil penyidikan diketahui jika sabu tersebut dipesan oleh pelaku A.D.Y. pada B.E. yang saat ini masuk dalam daftar pencairan orang. Bahkan pelaku juga mentransfer sejumlah uang ke rekening bandar sabu. Bahwasannya benar, di dalam kamar tersebut kita temukan dua orang yang satu laki-laki, kemudian satu orang perempuan. Satu orang laki-laki dengan inisial A.D.Y., kemudian satu perempuan inisial N.R. Kemudian dari TKP kami juga menemukan satu paket narkotika serbuk kristal yang saat itu kita temukan di atas meja. Dan diakui oleh tersangka A.D.Y., dia yang membeli narkotika tersebut melalui perantara saudara N.R. Saudara N.R. ini membeli narkotika lewat kepada temannya, yaitu saudari B.E. yang sampai dengan hari ini kita tetapkan DPO karena kita belum dapat menemukannya. Saudara A.D.Y. berprofesi sebagai anggota Dewan di Kota Batam. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Dari Batam Gusti Inosa, AI News, melaporkan.